Hai teman-teman pecinta kendaraan Mitsubishi tentunya sini ada Bajero Spot ya Bajero Spot tahun 2012 kalau nggak salah ini transmisi manual 4x4 disini saya akan menjelaskan beberapa informasi mengenai tentang keplek atau gantungan oli ya istilahnya itu ya keplek stiker gantungan oli entah apalah itu teman-teman menyebutnya nah ini mobil ini tuh kilometernya 79.146 kalau gantungan oli ini kembali dia 82.500 dia servisnya di kilometer 77 ya ini ganti olinya 77 500 tanggal 5 bulan 9 nah ini bulan 10 kurang lebih tanggal 18 sudah hampir satu bulanan lebih ya sudah jalan hampir ini 77 ini 79 berarti kurang lebih 2000 km nah ini teman-teman yang saya mau jelaskan gini ya sebenarnya untuk keplek seperti ini entah anda menyebutnya itu keplek atau gantungan oli itu antara penting dan tidak penting ya karena mungkin anda yang sering servis di dealer resmi itu kepek ini mungkin nggak perlu karena setiap 6 bulan sekali pasti anda di telpon di WA di informasi bahwa mobil anda sudah waktunya servis mungkin juga sehingga kilometernya ini belum nyampe atau mungkin juga mau kilometernya ini sudah melebihi lewat batas tapi baru di telpon karena mobilnya bener-bener anda itu pakai tiap hari jarak jauh mupeng-mupeng akhirnya nggak ada 6 bulan kilometernya sudah tercapai kurang lebih 5000 km atau 10.000 km nah jika hal itu terjadi dan anda tidak mempunyai seperti ini mobil anda dijamin akan cepat jebol karena apa oli yang seharusnya kualitasnya bagus antara kilometer 5000 atau 10.000 kelewat 10-12-13 ya akhirnya kualitas oli menurun ya kemudian kekentalan oli juga menurun sehingga mesinnya ketika dilakukan pemeriksaan itu akan cepat aus sehingga piston sering shaker pedal jalan metal duduk akan cepat aus dan mesin bunyi kasar nah itulah pentingnya sebuah keplek keplek atau kalau anda biasanya di bengkel tangganan anda entah itu di dealer resmi atau bengkel umum itu pasti anda diberi seperti ini ya kalau kita beli olinya apa itu pasti ada seperti ini dikasih nomor polisinya tanggal masuk servis kemudian kilometer servisnya berapa ganti filter oli atau tidak terus kembali lagi kilometer berapa itu ditulis seperti ini dan biasanya teman-teman ketika dikasih seperti ini ditempel banyak disini ya tadi suite wiper atau di suite lampu sini ya atau ditaruh disini nah itu rawan hilang apalagi yang gantungannya ini terbuat dari karet atau apa ya yang lentur lagi istilahnya biasanya kalau disini entah itu dibuat mainan anak ditarik kemudian di kesenggol dia jatuh akhirnya hilang nah ketika hilang itu anda akan tidak tahu kembali lagi di kilometer berapa untuk olinya ya di kilometer berapa anda tidak tahu mengira-ngira berarti oh dikwini ku aku kilometer kurang lebih bulan Oktober Oh berarti 6-5 sasi kewes hampir 5.000 mungkin nanti bulan April atau Maret sudah waktunya servis lagi ya seperti itu tapi kalau didalesmi kan diteapun terus ya diteapun di WA dan waktunya servis sudah punya servis sudah ganti oli service sampai kita kadang itu bosen mendengar customer servisnya nelponin nah tapi itu memang penting karena apa ya ya kadang itu pemilik kendaraan itu tidak sampai segitu memperhatikan kilometer mobilnya apakah mobilnya itu kilometernya sudah waktunya ganti oli atau belum nah selain keplek ini tadi itu juga ada yang berupa stiker stikernya biasanya ditempel disini teman-teman disini ya kemudian tempel disini kemudian di pintu bagian sini ya biar apa biar driver itu tahu bahwa ketika duduk disini kita melihat ke atas ketika melihat ke samping sini ada gantungan oli ada oli airnya butuh penggantian ya sudah waktunya ganti sudah waktunya ganti oli mesin seperti itu jadi ya segera lakukan nah jadi itu ya teman-teman ketika anda sudah punya kendaraan segera mungkin ketika ganti oli minta sampai kayak gini entah itu stiker atau yang gantungan ini kalau menurut saya ya lebih enak stiker karena dia nempel dia enggak akan terkelupas kecuali ada tangan jahil kalau ini ya nempel disini tergantung tapi kan kebanyakan yang banyak saya temui itu hilang hilang ya dari informasi driver itu ya ditarik anaknya buat main-main akhirnya hilang kemudian kena kesenggul tangan kesenggul kaki akhirnya hilang semua kena angin ya jadi tidak tahu waktu ganti olinya kapan lagi nah itulah ya pentingnya gantungan oli untuk para pemilik kendaraan semoga bermanfaat informasi receh ini yang merasa sukakan video ini dan penting tentang fungsi keplek atau penggantian oli ya bisa di-share agar menjadi riwayat oke itu informasi saya oh ya tambahan satu lagi yang yang penting teman-teman ternyata untuk kepek seperti ini itu banyak orang yang menyimpannya menyimpan mungkin disimpan di dalam mobil ya ditaruh sini sampai segendel gini ya mungkin dari mobil baru sampai mobil lama menambil dua tahunan lebih Nah itu fungsinya ketika mobil itu dijual dia ada kepliknya seperti ini yang beli itu semakin yakin bahwa bener-bener mobilnya ini diganti oli secara rutin dan juga tidak pernah telat mungkin setiap 5000 km atau sebelum 5000 km sudah diganti olinya ya itulah informasinya ya ada yang seperti itu juga teman-teman bagaimana apakah ini setelah sepi setelah saya dibuang atau disimpan teman-teman sampai kandil segini ya oke terima kasih teman-teman jumpa lagi bersama saya Mas Edi terima kasih